Intro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara mengelat acara International Conference on Social and Political Development atau ICOSOP yang keempat dengan tajuk Human Security and Agile Government Kegitan tersebut berlangsung di Aston Hotel Medan pada Rabu 18 Mei 2022 Konferensi ICOSOP 2022 ini membahas tentang bagaimana cara menghadapi ancaman dan keberlangsungan manusia Selain itu juga membahas bagaimana pemerintah dapat adaptif dan cepat tanggap untuk mengatasi hal tersebut Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dekan Visi Usu Tehendra Harahap MSI PSG yang juga menjadi ketua pada Konferensi ICOSOP 2022 Sehingga kemudian melalui seminar ini sebetulnya kita sangat berharap sekali sangat berharap sekali ada keluar perspektif atau gagasan-gagasan ide-ide serta model-model yang memungkinkan untuk dikembangkan oleh berbagai macam lembaga di dunia ini di Sumatera Utara ini untuk bisa misalnya mengadaptasi perubahan yang terjadi Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor 4, Prof. Dr. Dr. Randus Opim Salim Sitompul MSC menyebutkan bahwa pemerintah yang memiliki daya tahan, daya resolensi serta kemampuan adaptasi dalam menghadapi era disrupsi menjadi alasan mengapa tajuk Human Security and Agile Government diangkat pada ICOSOP 4 ini Harapan kami ini akan menjadi satu edukasi baik bagi pemerintahan Sumatera Utara khususnya maupun pemerintahan secara nasional dan juga mengedukasi para praktisi, para pemimpin, para akademisi dan juga para mahasiswa yang nantinya juga mereka berpotensi untuk menjadi pemimpin khususnya di Sumatera Utara ini kalau kita mau mengembangkan sesuatu memang harus dimulai dari penelitian itu Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor 2 USU Muhammad Arifin Nasution SOS MSP menyampaikan penelitian memiliki peranan yang penting bagi proses perkembangan USU hal itu disebabkan karena penelitian merupakan awal ketika hendak mengembangkan sesuatu Kegiatan rutin ini sudah keempat, pertama kali dulu diinisiasi sama Pak Rektor waktu itu masih dekan di BISIP yang pertama, kedua, dan ketiga dan ini dilanjutkan di yang keempat oleh Pak Hendra sebagai dekan Dari Medan Sumatera Utara, saya Suci Saisa, Nauza Indri Adisti, Zikri Auliana, Rainer Subayang, Abdul Khadir Jailani, dan Muhammad Farhan melaporkan untuk USU TV